Pertama, nama beliau sebelum berhaji yaitu Ustaz Nurfiah di mana guru-guru beliau mengartikan Nurfiah itu Nurun Fih Kemudian setelah berhaji, beliau berganti nama menjadi Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Hadi Lahir Peringgabaya 31 Desember 1957 Namun yang terekam di ijazah beliau 1962 Pendidikan MI NW Peringgabaya MTS NW Pancor MA NW Pancor Dan MDKH NW Pancor sekitar 1989 Kemudian beliau tidak cukup dengan itu Beliau melanjutkan pada tahun 2016 Yaitu menyelesaikan pendidikan di Fakultas Tarbiah Jurusan Pendidikan Agama Islam Di Institut Agama Islam Hanzan Wadi Nahdlatul Baton Lombok Timur Kemudian pengabdian Sepulang dari Pancor Beliau Mendirikan Majlis Taklim Masyiatullah Sekitar tahun 1980 Sekitar tahun 1980 Sekitar tahun 1980 hingga sekarang Kemudian sebagai guru di lembaga NW Yang waktu itu di Pondok Santren Ridwanullah Nahdlatul Waton Peringgabaya Kemudian perintis lembaga pendidikan Nahdlatul Waton Di banyak tempat Majlis Taklim yang beliau asuh Dan tinggalkan hingga beliau wapat Tidak kurang dari 50 majlis taklim Yang semuanya itu terbesar, tersebar Mulai dari ujung utara Yaitu Bayan, Kabupaten Lombok Utara Yaitu di Bayan, Salud Kemudian Senaru, Lombok Utara Sambelia, Lenek, Labuan Haji, Suele, dan lain-lain Kemudian beliau merupakan Perintis dan pembina Pondok Santren Raihanun Zainuddin NW Tanjung Sanggar Menangah Baris Tanjung Sanggar atau Desa Gunung Malang Kemudian pembina Pondok Santren Putra Rinjani Nahdlatul Waton Dasan Baru Desa Suntalangu, Kecamatan Suele Sejak 2006 hingga sekarang Kemudian Ketua Pondok Santren Zainuddin Athani Nahdlatul Waton Peringgabaya Dari 2016 hingga sekarang Yang lokasinya di Perempatan Diki ke utara Selanjutnya beliau merupakan pendiri Yayasan Masyiatullah Nahdlatul Waton Peringgabaya Kemudian beliau juga Sebagai pengasuh Perintis Pondok Santren Nahdlatul Waton Yang ada di Kuangpau Desa Mekarsari, Kecamatan Suele Beliau juga perintis Yayasan Pondok Santren Syekh Zainuddin Nahdlatul Waton Melawi, Kalimantan Barat Dan ada juga Pondok Santren di Kalimantan Tengah Kemudian beliau juga sebagai Dai Kamtip Mas Polda NTB Hingga sekarang Kemudian riwayat organisasi Beliau sebagai pengurus cabang Nahdlatul Waton Kecamatan Peringgabaya Tahun 2019-2014 Dan dari 2014 hingga sekarang Sebagai pelindung penasehat Beliau juga sebagai imam besar Dan pengurus masjid besar Jamiul Khair Peringgabaya Selanjutnya keluarga yang ditinggalkan Istri beliau Dua orang Umi Mahriz dan Umi Nurhayati Kemudian putra beliau Empat orang Yang pertama yang membaca talqin tadi Yang kedua Masih di IAIH NW Lombok Timur Kemudian yang ketiga Sedang di STM IKA Seh Zainuddin Yang keempat Masih di MA Muallimin Anjani Lombok Timur Dan yang kelima Masih di MTS Zainuddin Athani NW Peringgabaya Dan cucu yang ditinggalkan Sebanyak dua orang Itulah sekelumit Riwayat hidup beliau Selanjutnya Sambutan Panglima besar Panglima barisan Hezbollah Nahdlatul Watan Yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Solehuddin L.C. Kepada beliau diaturkan Sambutan Sambutan singkat dia Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam warham umat muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyurahfaz wa'idna adatul watan ibil alamin abhi haqtu muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du yang kita sama-sama muliakan dan tetap doakan umumna Dewan Muhtasar Purus Besar Nadatul Watan bersama ketua umum Purus Besar Nadatul Watan yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau berdua tetap dalam keadaan sehat walafiat panjang umur segala kita-cita berdua dijabahkan oleh Allah swt yang kita muliakan juga ketip am Dewan Muhtasar beliau lagi hadir nanti beliau jadi memberikan kita pengajian takziah Bapak Tuan Guru Doktor Haji Lalu Muhyie Abidin MA beliau menjadi kacip am Dewan Muhtasar dan sekaligus menjadi calon DPR RI yang akan datang di tahun 2024 tanggal 14 Februari ok insyaallah insyaallah semua kita siap insyaallah dan yang kita muliakan juga Pak Doktor Tuhri beliau juga hadir alhamdulillah ini banyak kita yang kita sama-sama muliakan al-muqramun bapak-bapak Tuan Guru yang gak bisa saya sebut satu persatu nih banyak Tuan Guru kita para tulap juga mahat nih pengurus organisasi Nahratul Watan tentunya dari tingkat pusat sampai juga ranting ok dan pimpinan barisan Hezbollah ya tentunya pusat korda markas tabang ranting kedua pusku untuk para anggota jamaah kaum muslimin muslimat musya'in musya'iat yang terbahagia dengan secara singkat tiang tadi ditelpon sama Bapak Tuan Guru Afarul Razi sebagai korda Lombok Timur beliau sedang mengikuti acara Anak Hultah bersama Um Muna Dewan Muhtasya Pengurus Saranatul Watan bersama Ketua Umum bersama Syah Mustafa bersama Doktor Mohamad Ruhkaimi di lembar jauh dia sebenarnya beliau mau mau kesini katanya tapi titip salam saja sama jamaah kata Tuan Guru itu ok oleh sebab itu saya menyampaikan Um Muna pertama kali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua Assalam Ketua Umum Bukur Besar Nahadatul Watan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah Salah ini penjawab salam ini iya Mundengan Nina kalau perempuan menyampaikan salam kepada kita menikip salam umpama seperti Um Muna kita jawab didoakan pertama Tiang Wa Alaika Wa Alaihassalam kalau sama lagi Wa Alaika Wa Alaihissalam kalau kebetulan perempuan sama perempuan Wa Alaiki Wa Alaihassalam Bukan Wa Alaikumussalam ini nanti dijelaskan oleh Pak apa ketip am nanti tentang masalah itu jamaah kemuslimin muslimat yang berbahagia pelukuh Masya Allah rame apalagi Tuan Guru meninggal dengan biasa-biasa penuh luar biasa itu namanya Tetap izbullah izbullah siap siaga di mana dan kapan saja izbullah bela negara hasil mutamar peraya selalu siap siaga demi wasiat maulana itu seЯna banyak barisan izbullah saya sekarang alhamdulillah yang pertama yang perlu yang sampaikan kepada jamaah si pertama besok hari rebuh tanggal 14 pengajian anak hultah di ketangga Rubin Pawai rome luar biasa pelunggu harus agak pagian datang yang kedua pengajian anak hultah hari kemis tanggal 15 di Kelayu kejamatan Selong itu hari kemis kita harus ramekan juga sedangkan pawainya di pagi hari tidak seperti kita di ketangga kemarin kita pawai Alhamdulillah banyak itu banyak sekali majarah saham dua hari berjuruh-juruh pawai sepeda motor nanti untuk tahun depan insyaallah semua anak-anak hultah ini akan mengikuti pelunggu artinya pawai sepeda motor anak biasa pawai aligari sejad oke ada hadiah lagi ada hadiah lagi Alhamdulillah nah yang ketiga yang sangat penting sekali berhubung kita tanggal 18 September 2022 barisan hezbollah akan mengadakan pengajian akbar barisan hezbollah pengajian akbar keluarga besar barisan hezbollah nadatul loton bersama ketua umum pengurus besar nadatul loton tempatnya dimana di lapangan umuna Dewan Mutasar pengurus besar nadatul loton di anjani kita ramekan seperti hultah khususnya pada hari ahad jadi pelunggu ajak warga-warga kita dengan saran catatan oke barisan hezbollah harus memakai baju nabi baju-barisan baju hijau oke ya sedangkan nampaknya seperti kosong dua sudah punya baju dia itu dipakai hijau juga oke pokoknya kita hijaukan anjani pada hari itu oke insyaallah oke nah oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kepada warga-warga kita terutama markas cabang markas ranteng kedua-kedua pusku yang sangat berperan ya mengajak warga-warga kita untuk hadir di pengajian tersebut mudah-mudahan dengan masih hadirnya ulama' dari makkah maulana syekh syekh mustafa masih beliau doktor ya syekh muhammad ruka iwi juga hadir nah harapan kita itu menambahkan kita barokah dari dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tujuan kita mudah-mudahan kita menemukan barokah terutama barisan hezbollah jamah kemuslimat yang berbahagia kami tidak berpanjang lebarkan nanti kita dengar pengajian taziah dari kecip'am doon muhtasar guru besar nah datul nah datul waktan yang sekalipun jamnya sudah jam 5 ini biasa kita batasi jam 5 tapi boleh doon guru nanti sampai setengah 6 sekali kali kita dengar pengajian bagaimana barisan hezbollah bagaimana kita di nah datul waktan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh acara terakhir pengajian taksia yang akan disampaikan oleh khatifan Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watton sekaligus Rektor Universitas Nahdlatul Watton Mataram kepada Bapak Tuan Guru Haji Doktor Lalu Abdul Muhyabi Din MA dihaturkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Alhamdulillahi Wa kafa Wassalamu ala ibadihi alladhi nastafa Allahumma aslih umata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inshur wa ahfaz wa aiyid nahdlatul wadhani fil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan muliakan umumuna al-mujahidah hajjah sitir rayhanun sayyid uddin abdul majid selaku dewan mustasyar beliau walaupun walaupun tidak secara jasad hadir teriki tapi jiwa dan kasih beliau pasti hadir teriki salam dari beliau sudah disampaikan oleh bapak tuan guru yang tiang sendiri secara pribadi selalu dipesan sama beliau untuk menyampaikan salam kepada seluruh jamaah ketika tiang berada dihadapan penunggu senamian sekedar menyampaikan pesan beliau tiang sampaikan kembali salam beliau dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wata'ala sehingga jiwa raga beliau bisa selalu hadir bersama kita semua dimanapun kita berada dan sama-sama kita hormati juga ketua umum pengurus besar nah datul wata'an mudah-mudahan beliau tetap juga dipelihara oleh Allah subhanahu wata'ala dengan kesehatan yang paripurna yang tiang hormati dani dani para tuan guru para asadis beserta seluruh pengurus jajaran pengurus Nahdlatul Watton dari tingkat PB sampai ranting dan juga seluruh jamaah yang mencintai beliau singkatnya para pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wata'ala sebelum yang menyampaikan sedikit saja sekedar sama-sama mengingatkan diri kita bersama kita sama-sama membaca kalimat istirja inna inna lillahi wa inna ilayhi raji'ud inna lillahi wa inna ilayhi raji'ud hampir tiap hari jam'ah Hizbullah berbondong-bondong mengantar jenazah namun jumlah biasanya tidak sebanyak dan seramai ini ini artinya ada sesuatu hal yang istimewa disini karenanya yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panglima Hizbullah beserta seluruh anggota Hizbullah Hizbullah bagian dari syiar Nahudatul Matan sekaligus syiar Islam karena itu insyaallah jama'ah Hizbullah saling mengantar dan jama'ah Hizbullah yang diantar insyaallah sama-sama saling mengantar ke sorga insyaallah 40 orang saja yang berdoa insyaallah ada yang dikabulkan bagaimana kalau 80 bagaimana kalau 120 bagaimana kalau 400 bagaimana kalau 4000 dan seterusnya seperti ini masyaallah dan berkalah insyaallah karena jama'ah Hizbullah selalu saling mendoa untuk masuk sorga seluruh anggota Hizbullah insyaallah saling bawa ke sorga amin insyaallah makanya secara pribadi dia juga akan ikut sama pelungguh nanti turut serta karena yang juga anggota Hizbullah yang termasuk anggota Hizbullah di awal-awal dulu karena sebelum membayat orang umuna panggil kita dulu bayat dulu kalian kita dibayat dulu diajarin juga ilmu-ilmu dasarnya ya ilmu kaifiyat ahdlatul waton tapi Alhamdulillah sampai saat ini dia belum bisa jadi ilmunya undang-undang pelungguh bisa oke Ustad Nur Bia atau yang sering kita panggil dengan Tuan Guru Haji Faisal Hadi adalah salah seorang Tuan Guru yang sangat dicintai oleh umuna Allahuakbar beliau sangat disayang yang tahu persis karena kemana umuna jalan yang turut serta umuna biasanya mencari orang-orang yang dicintainya itu tidak sembarang hanya beberapa orang Tuan Guru yang biasanya didatangi oleh umuna karena cintanya beliau kadang mampir ke Tuan Guru Faisal kadang sengaja datang ke beliau untuk mertama ini keistimewaan Tuan Guru Faisal Niki mungkin ada sesuatu yang istimewa di dalam diri beliau sehingga umuna melihat harus didatangi sumber sumber keistimewaan tersebut dan umuna juga banyak bertanya ke beliau tentang berbagai hal ketika akan mengambil keputusan saya tidak tahu persis yang tidak tahu persis Nabi mewaan beliau tetapi itulah gambaran bahwa beliau adalah bukan Tuan Guru biasa karena itu insya Allah makam beliau pun mubarokah insya Allah ketika pelunggu lewat kesini mampir saja kesini insya Allah min awliya illah yang berani begini karena umuna itu memilih tidak sembarang Tuan Gurunya yang didatangi oleh umuna ini artinya jiwanya telah menyatu kepada Tuan Guru yang didatangi ada dua macam Tuan Guru yang dijintai umuna itu biasanya yang pertama didatangi caranya yang kedua dipanggil beliau ini tidak hanya didatangi tapi juga dipanggil bahkan ketika umuna masih sering keluar daerah beberapa kali beliau dipanggil untuk mengiringi umuna keluar daerah kadang ke Kalimantan kadang juga ke Sulawesi dan Alhamdulillah yang juga termasuk bagian dari yang mencintai beliau yang selalu bercerita kepada siapapun bahawa beliau adalah sahabat tiang mudah-mudahan tiang juga sahabat beliau amin mudah-mudahan kita sama-sama nanti di alam sana mengiring maulana syekh Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid di jajaran umat Nabi Besar Muhammad Madi S.A.W. yang insya'Allah ada syafaat di sana yang mungkin tidak dapat berbicara banyak tentang beliau tadi sudah diceritakan beliau tidak pernah puas untuk menebarkan ilmu pengetahuan dan beliau juga tidak pernah puas untuk mengajak kita semua berzikir ini pada intinya beliau adalah ahlu zikri dalam makna hakiki maupun dalam makna luhawi kalau makna hakiknya zikir ini menyebut nama Allah kalau makna luhawinya bisa berarti dua bisa berarti az-zikri artinya ahli ilmu pengetahuan jadi beliau mengajar sebagai tuan guru juga sebagai ahlud ahlud zikir mengajak kita berzikir Masya Allah tidak pernah kering bibir beliau berzikir ini harus kita contoh ini Masya Allah Tabarakullah kematian Bapak Ibu tinggal sedikit nih Kinggeh mudah-mudahan sebelum setengah lima selesai kematian Bapak Ibu pada dasarnya bagi orang per orang itu berbeda persepsinya berbeda keadaannya ada yang mengatakan bahwa kematian itu adalah pintu untuk memasuki kebahagiaan karena kematian itu pada dasarnya adalah anugerah bagi orang mu'min Rasulullah s.a.w. bersabda tuhfatul mu'min al-maut jadi diantara anugerah yang besar karunia Allah s.w.t bagi orang mu'min yang soleh adalah mati meninggal dunia seperti beliau ini jadi kita mungkin bersetih mengantarkan beliau karena kita tidak akan bertemu lagi tetapi beliau meninggalkan kita dengan senyum dan kebahagiaan yang sangat yang tidak pernah beliau rasakan sebelumnya itu hakikat kematian bagi orang yang soleh tuhfatul mu'min dan pembebasan juga pembebasan meninggal atau mati itu adalah pembebasan dari pekerjaan duniawi di dunia ini kita beramal soleh sebanyak-banyaknya di dunia ini kita berbuat baik sebanyak-banyaknya tapi kalau tidak mati-mati tidak akan masuk surga oke pernah kemarin tiang pengajian dimana itu sama Tuan Guru Anas beliau membaca hadis tentang ayat kursi di lombok tengah beliau bercerita mengkara ayat kursi jadi orang yang sering yang selalu membaca ayat kursi setelah selesai sholat di ujung sholatnya setelah selesai sholat maka tidak ada penghalangnya untuk masuk kecuali katanya kecuali jadi ada penghalangnya satu saja penghalangnya kecuali katanya kecuali dia belum mati oke kecuali dia belum ila anyamut jadi kalau mau masuk sorga karena membaca ayat kursi setiap sholat maka harus mati dulu artinya mati itu adalah pengkilang penghancur atau pemusnah halangan untuk masuk itu bagi orang orang sore tapi bagi orang fajir itu kecelakaan oke asapun ilfajir itu mati itu oke dia adalah kecelakaan bagi orang yang celaka bagi orang yang fajir orang yang banyak dosanya maka dari itu mari kita sama-sama mulai dari sekarang kita sama-sama ikutilah apa yang beliau perbuat selama beliau masih hidup yang pertama beliau adalah ahlu zikir ahlu zikir zikir yang berarti zikir menyebut nama Allah tidak pernah kering bibir beliau menyebut nama Allah mungkin itulah umunah senang berbicara dengan beliau dan beliau juga memperlihatkan kecintaannya sedang sakit saja sedang sakit beliau memaksakan diri untuk menemui umunah tiang ketemu ketika beliau sedang sakit beliau ziarah ke umunah kebetulan tiang berada di sana belum lama ini dan beliau juga ikut kultah madrasah nah datul watan dinia islam coba beliau bayangkan beliau sudah lama sakitnya tapi dengan cintanya seluruh rasa sakit menjadi demikian pula umunah umunah sekarang sudah mulai mengaji kemana-mana itu karena rasa cint cintanya kepada kita mudah-mudahan kita semua ini nanti akan bersama-sama di akhirat bersama orang yang kita cintai amin ya robbal amin bersama guru besar kita mu'ala nasyayah tuan guru kaya haji muhammad zainuddin abdul majid bersama umunah dan bersama tuan-tuan guru kita yang kita saling cinta mencintai sehingga beliau banyak sekali hadir di sini sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Watan mungkin dia harus ucapkan Nabi dia hanya berapresiasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikut sertaan beliau berkontribusi besar untuk menebarkan Nahdlatul Watan itu adalah jasa beliau insyaallah menjadi amal jariah beliau beliau dengan nama Nahdlatul Watan di setiap ujung madrasahnya yang dibuat dengan nama Nahdlatul Watan di setiap ujung nama majlis ta'alimnya majlis zikirnya majlis wiridnya semuanya di atas namakan Nahdlatul Watan ini artinya beliau adalah bagian dari pahlawan Nahdlatul Watan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya pahlawan di sisinya akan berkumpul nanti bersama para mujahid visabilillah di akhirat nanti insyaallah dan kami tidak bisa mengapresiasi lebih dari itu hanya ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga juga yang telah mendukung pelukok perjuangan beliau harapan kami bija-bija beliau bisa meneruskan perjuangannya oke bija-bija beliau Alhamdulillah termasuk bija-bija yang soleh oke karena beliau adalah cinta kepada orang tuanya dan tidak termasuk orang soleh anak yang tidak mendoakan orang tuanya walaupun dia lelah nunduk nungki solat tetapi dia tidak termasuk orang soleh jika dia tidak pernah berdoa untuk orang tuanya waladun solihan jadi hanya orang yang soleh yang berdoa kepada orang tuanya jadi tidak perlu percaya kepada orang dia nunduk nungki hitam jidatnya tetapi dia tidak pernah melihat kubur orang tuanya bohong dia dia bukan orang soleh dia bukan orang soleh oke mudah-mudahan bija beliau adalah termasuk orang soleh yang sering mengunjungi kuburan orang tuanya berdoa dimanapun mereka berada untuk orang tuanya beliau ini adalah orang soleh mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahannya menebar juga untuk kita yang mengantarkan beliau ke makamnya terakhir mungkin atas nama keluarga sekaligus juga karena beliau adalah manusia biasa yang bermuamalah dan bermuasyarah mungkin ada hal-hal yang tidak disengaja maupun disengaja yang pelunggu anggap itu kesalahan mohon dimaafkan gih maafkan gih maafkan gih dan mari kita sama-sama bersaksi bahwa beliau adalah orang baik beliau Tuan Guru Haji Faisal Hadi adalah orang baik 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 kita semua ini Masya Allah saksinya banyak sekali bahwa beliau adalah orang baik Masya Allah dan di dalam bermuamalah tentu juga mungkin pernah berhutang piutang dalam kesempatan ini seluruh tanggungan sudah kembali kepada ahli waris jika ada hutang beliau tolong kalau itu berat untuk dihalalkan tolong ditagih tolong ditagih kalau berat untuk dihalalkan kalau terlalu kecil insya Allah dihalalkan itu lebih baik dan jika ada hutang piutang pelunggu hutang pelunggu kepada beliau tolong segera ditunaikan kepada ahli waris ya oke sila ahli waris membutuhkan untuk saat Niki karena bagaimanapun setelah Niki akan banyak tamu yang datang kepada beliau demikian Niki mohon maaf maunya pendek tetapi tetap panjang Niki sudah setengah enam sudah lewat setengah jam yang mohon maaf yang sebesar-besarnya atas atas nama pengurus besar Nahdlatul Watan yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan Wallahul muafiq wal hadi ila sabiilir roshad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh